Intro Tegas MPR minta proyek IKN Nusantara tak berhenti meski pemimpin Indonesia berganti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Bambang Susatio atau Bamswot mengatakan Pemerindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tidak boleh berhenti karena pergantian kepemimpinan negeri Dilansir dari Kompas.com, menurut dia proyek ini harus terus berjalan sebagai sebuah pembangunan nasional Ini disampaikan Bamswot dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 16 Agustus 2022 Bambang mengatakan pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek jangka panjang IKN Nusantara diharapkan menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city serta mampu menjadi penghubung perekonomian nasional dan regional Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan-lompatan teknologi Bambang mengatakan menuju Indonesia Emas tahun 2045 Indonesia akan menghadapi banyak perubahan dan berbagai peluang dan juga tantangan Munculnya berbagai kecenderungan baru menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang Berangkat dari hal ini, kata Bambang, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan serta menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan tak terkecuali pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Adapun pembangunan IKN di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur rencananya dimulai pada September 2022 ini Ditargetkan pembangunan sejumlah kantor pemerintahan rampung pada 2024 sehingga upacara peringatan 17 Agustus di tahun tersebut bisa digelar di Ibu Kota Negara Baru